Baru-baru ini, salah satu akun media sosial, sebuah talent scouting dari Eropa, yang sering membahas soal pemain-pemain muda berbakat di seluruh dunia, yakni AK Scouting, mengangkat profil salah satu talenta muda terbaik yang dimiliki oleh Indonesia saat ini, Marcelino Ferdinand. Tak hanya Marcelino, AK Scouting juga menyoroti pemain muda milik Malaysia yang digadang-gadang sebagai harapan untuk sepak bola Malaysia, yakni Arief Aiman. Namun, banyak di antara para penikmat sepak bola Indonesia yang terpancing dengan penilaian AK Scouting terhadap kedua pemain tersebut, yang mana Marcelino dinilai masih kalah bersinar dibanding Arief Aiman. Untuk saat ini, benarkah begitu? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya supaya kalian tak ketinggalan berita seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Dalam pembahasan terhadap kedua talenta yang dimiliki Indonesia dan Malaysia tersebut, Arief Aiman dinilai lebih bersinar dibandingkan dengan Marcelino. Arief Aiman sendiri merupakan pemain sayap kanan yang dimiliki oleh klub raksasa Malaysia Johor Darul Takzim. Arief Aiman dijabarkan sebagai pemain yang bisa menembus ruang sempit lantaran kemampuan apiknya dalam mengiring bola dan kiawai mengelabui lawan-lawannya dengan kecepatan yang dimiliki. Pemain berusia 21 tahun yang disebut-sebut semulai di lirik kesebelasan dari Asia Timur ini memiliki nilai tambah dari umpan terobosan dan visi permainan. Tak hanya kelebihan, AK Scouting juga menuruti kelemahan sang pemain. Arief dinilai lebih suka melewati lawan ketimbang mengumpan bola. Dalam artian, sang pemain ini termasuk salah satu pemain yang dinilai cukup egois. Dari kemampuannya, Arief Aiman dinilai memiliki gaya pemainan seperti winger Real Madrid dan timnas Brazil, Rodrigo. Arief Aiman saat ini memiliki harga pasar senilai 450 ribu euro atau sekitar 7,5 miliar rupiah. Banyak publik sepak bola Malaysia memandang Arief Aiman sebagai salah satu talenta harapan bangsa. Terbaru, dalam sebuah FIFA Match Day yang dilaksanakan, Arief berhasil mencetak kuatrik bersama timnas Malaysia dengan menggulung timnas Akwondo Gini dengan skor sangat telat, 10-0. Secara khusus, performanya di musim ini, Arief mencatatkan 19 kali penampilan dengan mencetak 10 gol serta 11 asis di berbagai ajang. Sebuah catatan yang mentereng, bukan? Oleh sebab itu, Arief diberi rating oleh A.K. Scotting dengan nilai 8,3. Beralih ke Marcelino Ferdinand Marcelino, disebut oleh A.K. Scotting, memiliki sejumlah kekuatan. Grandang serang berusia 18 tahun itu dianggap punya kemampuan dribbling dan umpan jauh yang mumpuni. Marcelino nilai sering terlibat dalam banyak kombinasi passing, lihai dalam mengontrol bola, body balance dalam menguasai bola dan memiliki umpan jauh yang terukur. Selain itu, Marcelino juga banyak membantu pertahanan kala tim dalam keadaan diserang. Marcelino juga memiliki kelemahan-kelemahan yang bisa diperbaiki di kemudian hari. Mulai dari akurasi tenangan jarak jauhnya, lalu kesalahan dalam dribbling saat dalam tekanan dan terkadang terlalu cepat kehilangan bola. Dari kemampuannya tersebut, Marcelino dianggap memiliki tipe permainan seperti gelandang serang milik Tottenham Hotspur, James Madison. Marcelino sendiri memiliki market value sebesar 300 ribu euro atau senilai 5 miliar rupiah. Marcelino diakini sebagai salah satu talenta terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Di usianya yang masih sangat muda, Marcelino sudah menjadi tulang punggung persebaya Surabaya dan menjadi pemain muda terbaik Liga 1 pada tahun 2022 yang lalu. Dia juga meraih predicate pemain muda terbaik Viala AFF 2022 dan juga berhasil membantu timnas Indonesia meraih medali emas si James 2023 yang lalu. Tak ayal, dirinya menjadi tumpuan timnas Indonesia di berbagai level, mulai dari level senior, U23 hingga U20. Berbekal segudang pengalaman tersebut, Marcelino dapat beradaptasi cukup baik di Belgia bersama timnya saat ini, KMSK Dainze. Musim lalu, ia turun dari 4 laga bersama Dainze dan mampu mencetak 1 gol. Maka dari penilaian tersebut, Marcelino mendapat rating 7,2 dari AK Scouting. Lalu, muncul pertanyaan, apakah penilaian dari AK Scouting tersebut objektif dengan kedua pemain ini? Penggemar sepak bola, terkhususnya fans timnas Indonesia, sedikit meragukan penilaian terhadap Marcelino yang masih kalah dibandingkan Arif Aiman. Arif Aiman dengan rating 8,3, sedangkan Marcelino dengan rating 7,2. Menurut sudut pandang kami, penilaian dari AK Scouting tersebut cukup tepat. Bila melihat situasi masing-masing pemain saat ini, perlu diingat, Arif Aiman berusia 2 tahun lebih tua dibanding Marcelino. Arif kelahiran 2002, sedangkan Marcelino kelahiran 2004. Bila dirunut, maka Arif Aiman lebih dulu mencicipi karir profesionalnya yang sudah dimulai pada 2020, dibanding Marcelino yang baru berkarir secara pro pada 2021. Otomatis, Arif Aiman memiliki waktu lebih dulu untuk adaptasi di awal karirnya. Bersama JDT, Arif sedang mengoleksi 20 gol dan 34 asis dari 85 laga. Berbanding dengan Marcelino, yang catatannya masih kalah dengan Arif, yakni 7 gol dan 9 asis dari 34 laga bersama Persebaya. Faktor posisi kedua pemain dan tipe permainan keduanya lah yang membedakan statistik di antara mereka berdua. Arif berposisi sebagai sayap yang cenderung lebih eksplosif dalam menghasilkan gol maupun asis, sedangkan Marcelino berposisi gelandang serang yang berfokus pada mengatur serangan dan membuka peluang. Catatan gol dan asis tersebut juga yang membedakan rating di antara keduanya, tanpa melihat level liga yang mereka mainkan di kedua klub mereka masing-masing. Arif jelas unggul dari segi statistik saat ini, sehingga ratingnya yang diberikan oleh Eike Scotting lebih tinggi dibandingkan Marcelino. Walau begitu, tak dapat dipungkiri kesempatan Marcelino buat berkembang lebih besar timbang Arif Aiman. Marcelino sudah meniti karirnya di Eropa di usia 18 tahun selepas merasakan atmosfer Liga Indonesia yang cukup untuk ia ambil pengalamannya. Proses adaptasinya berjalan cukup baik dan mendapat kepercayaan dari pelatih DENZ untuk memainkan perannya. Catatan 1 gol dalam 116 menit yang ia dapat dari 4 laga awalnya merupakan langkah yang baik. Marcel bisa meningkatkan dirinya lebih baik dari yang kini ia miliki dengan merasakan kerasnya atmosfer pepap bola Eropa. Kini, Marcel diproyeksikan sebagai bagian dari DENZ untuk mengarungi kasta kedua Liga Belgia di musim depan. Sementara itu, Arif Aiman perlu mengambil langkah yang besar untuk karirnya ke depan. Kesuksesan dan pembuktian sudah banyak ia raih bersama JDT. Inilah saatnya yang tepat bagi Arif untuk melanjutkan karirnya ke lingkup kompetisi yang lebih tinggi. Yakni kawasan Eropa ataupun kawasan Asia Timur seperti yang sempat dirumorkan. Dikawatirkan, bila Arif tak mengambil langkah tersebut dengan segera, maka karirnya bisa saja hanya jalan di tempat bersama JDT dengan level kompetisi yang terlalu timpang. Sayang sekali bila bakat dan kemampuan Arif Aiman tak diuji di luar Malaysia. Bukan tidak mungkin, bila Arif tak mengambil langkah tersebut, maka Marcelino bisa melewati pencapaian Arif dan lebih bersinar di masa depan, bahkan bisa saja meroket di masa depan nantinya. Itu saja pembahasan mengenai dua pemain muda terbaik di Indonesia dan Malaysia tersebut. Jangan lupa klik like untuk video ini, share ke sesama penikmati sepak bola, dan tekan tombol subscribe-nya supaya kalian tak ketinggalan berita terbaru seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you!